Halo my dear lovely Gemini sun moon rising at the Venus balik lagi sama Kurati dan ini pesan buat bulan Juni kalian let's see reading untuk Juni my dear lovely Gemini sun moon rising or Venus Gemini 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 oke Zodiac ketiga oke let's see oh the magician wow 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 oke ini Gemini Virgo mungkin kamu berkacamata atau dilihat dengan seseorang berkacamata oke mungkin kamu berambut pendek di sini oke tapi aku lihat mungkin kamu sedang dalam twin flame atau soulmate journey ya seperti itu oke tapi aku lihat ada energi komunikasi oke bulan Juni bulan Juni untuk my dear Gemini ya eight of sword oke king of wands oke interesting night of pentacles oke seven of cup okay okay three of pentacles pentacles the sun wow it's amazing month two of wands eight of wands okay done as of wands ten of pentacles four of sword dan as of pentacles okay 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 my dear lovely Gemini Gemini oke mungkin kamu dealing dengan Gemini Virgo Leo Eris Leo Sagittarius Taurus Virgo Capricorn oke itu yang mungkin penting sun moon rising atau Venus oke tapi aku dapat energi dimana karena kayak hmm hmm karena aku dapat energi air once dan dimension so aku lihat ada yang berkomunikasi ya komunikasi tak terduga dari seseorang yang mungkin dulu nge ghosting kamu ya mungkin dulu kayak pergi dari kamu atau kamu ada hubungan on dan off sorry oke ya aku lihat disini ada energi komunikasi tak terduga ya dari seseorang mungkin dulu ghosting kamu dulu kayak diamkan kamu tiba-tiba pergi dari kamu yang kamu pikir kayaknya nggak mungkin tapi seseorang masih belum bisa move on dari energi mu Gemini I don't know they like you so much dia sangat-sangat menyukai kamu dan disini aku lihat kayak dia belum bisa move on dari kamu entah seseorang akan menawarkan hubungan seseorang dilema disini tentangmu ya atau ke depan kamu yang akan dilema kenapa karena hmm unexpected two lovers coming ya ada dua tawaran cinta dua cinta akan hadir buat kamu ya yang tak terduga disini tawaran akan buat cinta karena aku juga dapat as of one as of pentacles dan you are the Empress ya dan seseorang kayak mungkin bener-bener kayak melihat kamu sesuatu kayak wifey atau husband material dan dia ingin berjuang untuk menawarkan kamu satu berjuang untuk komitmen satu berjuang dengan cintanya ya whatever tapi seseorang ingin memenangkan hatimu disini juga aku dapat energi King of Wands dan Knight of Pentacles yang memperbutkan di Empress so mungkin satu lebih muda satu seusia kamu satu mungkin lebih tua atau satu lebih muda so aku lihat ada dua tawaran cinta dua cinta akan berjuang untuk memperbutkan hatimu ya dua cinta my dear lovely Gemini disini juga ada two of one so kamu kan bingung nih pilih A atau B pilih A atau B ya seperti itu karena aku lihat kayak ada energi dimana kamu akan bener-bener memfokuskan karena aku lihat disini dari tawaran dua cinta ini two lover yang akan hadir dia akan menawarkan komitmen seseorang ingin menikah denganmu seseorang ingin menghabiskan hari tua bersamamu dan dia ingin kayak membuatmu seperti apa menjadi pasangan masa depannya ya ya Ten of Pentacles disini aku lihat ada energi orang baru ada energi orang masa lalu atau bisa dua-duanya energi orang masa lalu atau disini ada dua energi orang baru setelah kamu move on kamu buka hati cuma aku lihat ada dua tawaran cinta two lovers unexpected two lovers coming to you ya dua cinta tawaran dua cinta tak terduga akan hadir buat kamu dan ingin menawarkan kebahagiaan buat kamu aku lihat kamu ke depan makin lebih bahagia makin lebih baik energinya makin lebih positif disini dan aku dapat disini seven of cups so disini ada ghost aku dapat kata-kata ghost from your past so ada energi dimana energi masa lalu ya ada energi masa lalumu yang kembali yang ingin menawarkan disitu kamu kayak dilema bingung oke tawaran dua cinta akan hadir untuk memperebutkan hati kamu mungkin itu pesannya buat Gemini ya Sun Moon Rising atau Venus dan kayak disini seseorang mungkin akan kembali berkomunikasi setelah waktu yang lama nge-ghosting kamu dia akan kembali komunikasi dia ingin menawarkan hubungan yang lebih baik sama kamu entah disini ada LDR 5 mungkin ada perbedaan ras kultur budaya ten of pentacles aku lihat disini Kak seseorang masih memiliki perasaan yang dalam terhadap kamu seseorang berambut keriting seseorang mungkin disini sangat menarik charming good looking beautiful handsome ya ganteng cantik juga bisa disini tapi aku lihat kayak seseorang ingin menawarkan kebahagiaan buat kamu tapi dua cinta akan berjuang untuk memperebutkan hati kamu my dear lovely Gemini oke dan aku lihat disini kayak rezeki kamu juga makin mengalir lebih baik makin mengalir lebih lancar ya kamu kayak diperbutkan oleh cinta aku nggak tahu mungkin kamu kayak ngerasa kayak wow amazing seperti itu dan juga ada energi komunikasi ya kemudian ada hidden treasure ya aku lihat ada kejutan spesial jadi kejutan tak terduganya adalah dua cinta akan berjuang untuk memperebutkan hatimu tak terduga kamu nggak akan nyangka oke dan metamorfosis aku lihat ada banyak perubahan besar dan ke arah lebih positif mungkin kamu dulu mengalami jatuh bangun asam garam kehidupan disitu dan kamu kayak finally berjuang dan akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan sejati kamu ke depannya ya oke amazing oke aku dapat angel number oke mungkin disini semesta menonton kamu kamu sering melihat angel number ya mungkin ada energi 7 7 7 3 3 3 angka 1 1 1 atau 11 11 10 10 12 12 13 13 mungkin penting ya dan aku dapat disini kayak akan ada tawaran kebahagiaan seorang ingin memenangkan hatimu dia ingin menikah sama kamu ingin komitmen energi komitmen itu makin besar ya memang butuh waktu tapi aku lihat kayak ada waiting is on the way ya pernikahan akan hadir buat kamu ya seseorang akan mengekspresikan cintanya mengungkapkan perasaannya ingin kembali bersama kamu atau ada energi baru ingin melamar kamu juga bisa love yourself first cintai diri kamu dulu gemini sayangi diri kamu you are the empress ya kamu udah komplit kamu udah bahagia dengan diri kamu dan ada kebahagiaan lain yang akan hadir dan melengkapi especially for love untuk cinta kamu oke okay hard to hard conversation ada komunikasi dari hati ke hati dan disini ada express your love seseorang akan mengungkapkan perasaannya ya tergantung kamu pilih yang mana nih mana yang terbaik buat kamu ya ya seperti itu okay true love ya cinta sejati kamu wow di bulan Juni nih kayaknya happy banget buat gemini karena kamu udah berusaha untuk kayak moving on kamu udah akhirnya finally cut energi-energi toksik keluar dari situasi toksik dan kamu akhirnya bangkit lagi kamu menemukan kebahagiaan dan cinta sejati kamu akan ada awal baru so kamu buka hati kamu untuk menerima energi yang positif hadir buat kamu dan kebahagiaan luar biasa okay release your ex okay the time has come to clear your energy oke aku lihat ada energi mantan yang kembali juga di bulan Juni sehingga ada 2 lovers 2 cinta yang akan memperebutkan kamu oke oke deception ya ada energi dulu ya mungkin kayak nggak jujur sama perasaannya dia akan jujur dia akan mengungkapkan semuanya all out okay all out oke ya dan seseorang akan meminta kesempatan kembali seseorang ingin bersama dengan kamu lagi disitu seseorang ingin berjuang ya dan disini it is safe for you to love buka hati buka hati untuk awal baru ya seseorang ingin bersama dengan kamu dan seseorang ingin mengenal kamu lebih dekat ya disitu dan dulu mungkin dia retreat menjauh dari kamu tapi aku lihat disini dia sosok yang berbeda mungkin ada perbedaan ras kultur budaya kepercayaan dan waiting ya pernikahan so waiting is on the way tapi 2 cinta akan memperebutkan hati kamu memperjuangkan ya tergantung mana yang kamu pilih karena mungkin kamu akan menikah dengan salah satu dari mereka so itu dia pesanan untuk my dear lovely Gemini I hope you enjoy it thank you so much and bye bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye thank you Terima kasih.